Reduan dan Jamal ditangkap polisi Polda Kaltim akibat menimbun BBM jenis Pertalait. Bersamanya disita 700 liter BBM jenis Pertalait yang disimpan ke dalam belasan cerikan. Kasubit Penmasbit Humas Polda Kaltim, AKBP Inyoman Wijana menyatakan, pelaku diringkus di kilometer 28 Samboja, Kutai Kartanegara. Inyoman Wijana pun memastikan, keduanya tidak memiliki hubungan satu dengan lainnya. Mereka menimbun BBM untuk dijual kembali. Di SPBU, kilometer 28, Kelurahan Karya Lordeka, Kecamatan Samboja, Kepupaten Kukar. Dengan pengisian berulang-ulang sehingga dilakukan pengecekan dan ternyata di dalam kendaraan berisi jirken. Dengan mesin elektrik untuk pompa elektrik ya, dari tanki dimasukkan ke dalam jirken yang ada di dalam kendaraan tersebut. Sementara Wadir Reskrim Sus Polda Kaltim, AKBP Rakey Yunardani menyatakan, modus pelaku mendapatkan BBM dengan jumlah banyak adalah dengan antre secara berulang di SPBU. Selanjutnya, BBM dalam tanki dipindahkan ke dalam jirken. BBM dalam tanki dipindahkan ke dalam kendaraan tersebut. Kedua tersangka kini terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.